Kedua bakal calon Bupati, Ratu Tatuahatsana, dan pesaingnya, Kader Internal Partai Demokrat, Eki Bayhaki, melakukan pemaparan visi dan misi. Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya, mengatakan, selain kedua bakal calon yang hadir, ada nama Wahyu Megahita yang juga lolos, namun tidak datang. Iti menambahkan, keputusan rekomendasi ada di UDPP, dan hasil pemaparan visi misi akan diserahkan untuk nantinya memilih sosok yang akan direkomendasikan. Biasanya kalau Partai Demokrat itu melihat hasil survei ya, jadi mau itu kandar internal, ataupun dari luar Partai Demokrat, kalau misalkan dia punya visi yang sama, punya komit dengan Partai Demokrat, itu tidak menutup kemungkinan ya. Bu, tanggapan terkait keluarnya HTA, Bu Irna, dan UDPP? Pastinya kapan Bu, kira-kira rekomendasi keluar? Belum tahu, kalau yang jelas abis ini kita langsung rekomendasi ke DPP, hasil pemaparan ini nanti dengan penilaian, materi yang disampaikan, nanti DPP yang memutuskan kapan. Selain penyampaian visi misi, Demokrat juga menggelar penyampaian visi misi untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Sedangkan untuk Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangrang Selatan, menunggu jadwal dari pusat. Mak Viro, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih. Terima kasih.